Setelah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat, sekaligus Wakil Bendahara Umum Timnas Amin Rajif diperiksa KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo. Usai jani pemeriksaan, politisi Partai Nasdem ini mengaku mendapat 10 pertanyaan dari penyidik KPK. Rajif bilang dirinya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan di Kementan yang saat itu dipimpin Syahrul Yassin Limpo. Sebagai warga negara kita hadir. Ada yang beberapa poin yang ditanya, ditanya penyidik. Udah kita jelasin sejelas-jelasnya. Ya terkait ini di luar biodata ada berapa ya, ada 10 kali ya. Merasa politik saya no comment biar masyarakat menilai. Tapi saya yakin penyidik profesional, KPK profesional. Kita doain insya Allah. Tidak ada, saya kan bukan di bidangnya pendanaan di Nasdem. Ya, terkait saksi dari tiga tersangka itu. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan Rajif pada Jumat pekan lalu namun berhalangan hadir. KPK menyebut Rajif diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan pemerasan di Kementan. Selain eksmentan Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menetapkan eksenjen Kementan serta eksdirektur alat dan mesin pertanian sebagai tersangka. Terkait pemeriksaan Wabendum, Timnas Amin, Capres nomor 1 Anies Baswedan enggan berkomentar banyak. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, kita jalani saja.